Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Dunia Binatang 27. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan beberapa teman baru saya ya teman-teman. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara kalsifikasinya, namun di sini saya akan menjelaskan secara visualnya saja ya teman-teman. Siapa dia? Langsung saja kita simak video ini. Let's go! Nah oke teman-teman, mungkin yang pertama saya akan kenalin kepada kalian semua adalah ini. Ini adalah ikan cupang, ikan cupang jenis pelakat ya teman-teman. Saya dapatkan ini dari teman saya, waktu itu teman saya ingin mengadopsi kucing dari saya. Lalu kita tukar peliharaan saja. Ini adalah ikan jenis cupang pelakat, harganya juga lumayan waktu itu sedang naik daun ya teman-teman. Mungkin ini saja yang pertama ya teman-teman. Dan kita lanjut ke teman baru kita yang kedua. Let's go! Oke teman-teman, nah ini adalah teman baru kita yang kedua. Nah ini adalah tupai kekes ya. Ini bukan peliharaan sukeral ataupun sugar glider ya teman-teman. Nah ini hanya tupai kekes, jadi dia suka bersarang di pohon pisang yang sudah kering. Ini usianya kurang lebih baru 2 mingguan. Lucu sekali teman-teman. Ini pastinya sepasang. Dan saya suka memberikan di air pusu ya teman-teman. Mungkin ini saja yang kedua, kita lanjut ke teman kita yang ketiga. Let's go! Nah ini teman kita yang ketiga ya teman-teman. Ini adalah tanak mini. Tanak mini albino ya jenis albino. Ini sepasang. Ini sudah menjadi indukan. Ini saya pegangnya juga lumayan agak nusup-nusup. Soalnya ini berduri. Lihat. Ini duri-duri. Kayak jarum nih teman-teman. Tapi tidak terlalu keras. Ini jantannya. Dan ini petina. Dia pemalu ya. Oke. Kita lanjut ke teman kita yang keempat teman-teman. Let's go! Oke teman-teman. Nah ini teman kita yang keempat. Ini adalah burung labet ya teman-teman. Burung labet ini. Mohon maaf teman-teman. Barusan dia terbang ya. Dia memang suka terbang di sekitaran kampung saya. Dia suka keliling-keliling. Terbang tinggi. Ya ampun terbang lagi. Mohon maaf teman-teman. Si Marvel ini kayaknya pengen main. Soalnya dia memang suka terbang-terbang di sekitaran kampung saya ya. Terbang tinggi. Tapi dia udah tau rumahnya. Dan dia balik lagi. Dia namanya Marvel ya teman-teman. Saya juga sering upload di video-video sebelumnya. Kalau gak salah yang berjudul burung ini suka ngejar manusia. Ya ampun terbang lagi. Oke teman-teman. Kita lanjut aja ke teman kita yang keberapa ya. Ke lima atau enam. Cupang. Cupai. Landak mini. Ini yang keempat ya. Oh iya ini Marvel. Burung labet. Yang keempat. Berarti kita lanjut ke teman kita yang kelima. Aduh siap ya teman-teman. Lanjut aja yuk kita ke. Ke teman kita yang kelima. Let's go. Nah ini dia teman kita yang kelima teman-teman. Ini adalah ayam kapas ya. Gimana lucu gak menurut kalian? Menurut saya ini lucu banget teman-teman. Soalnya ini bulu ayamnya itu gak keliatan bulu ayam. Melainkan ini seperti kapas teman-teman. Coba lihat ya. Ini sepasang ya teman-teman. Ini usianya kurang lebih baru tiga bulan. Mesti anak manat. Belum dewasa ya. Ini harganya juga lumayan teman-teman. Oke teman-teman kita lanjut ke teman kita yang ke enam. Let's go. Nah ini dia teman kita yang ke enam ya teman-teman. Ini adalah ayam batik. Terlihat dari bulunya juga ini warnanya seperti memakai baju batik ya teman-teman. Ini sepasang ya. Ini sudah ngelor. Nanti saya rilis. Yes time ya. Ini sudah ngelor. Ini penjantannya dan ini petinanya. Seperti biasa. Harganya juga lumayan teman-teman. Yaudah kita lanjut lagi ke teman kita yang ke tujuh ya. Let's go. Oke teman-teman. Nah ini adalah teman kita yang ke tujuh. Ini adalah ayam polandia. Nah jadi ayam polandia ini memiliki ciri khas. Dari kepalanya itu ada bulu lebatnya. Seperti jambut ya teman-teman. Seperti rambut. Bisa dilihat. Ini sepasang ya teman-teman. Ini masih remaja. Enggak terlalu tua banget. Yang ini jantan dan yang ini petina. Sengaja saya suka peliharanya itu sepasang-sepasang teman-teman. Biar ada temannya. Maaf ya yang jomblo jangan diri. Oke teman-teman. Kita lanjut aja ya. Ke teman kita yang ke delapan. Let's go. Nah teman kita yang ke delapan. Nah ini adalah ayam kate ya teman-teman. Ayam kate wali. Atau dalam bahasa Sunda itu ayam kate rintit. Nah ayam kate rintit ini punya keunikan tersendiri ya teman-teman. Tentunya dari bulunya. Kayak kebalik. Seperti ini. Wow. Ini udah tua teman-teman. Dan saya masih nyari betinanya ya. Masih waicing. Yaitu banget ya teman-teman. Oke teman-teman. Kita lanjut aja ke video selanjutnya. Teman kita yang ke sembilan. Let's go. Nah ini dia. Teman kita yang ke sembilan. Ini adalah ayam birma ya teman-teman. Sekilas ini mirip ayam kampung biasa. Tapi sebenarnya ini adalah ayam petarung. Atau ayam kukul. Kalau ayam birma itu memang terkesan. Atau terlihat seperti ayam kampung dari bulunya ya teman-teman. Ini baru usia kurang lebih 2 bulanan. Masih kecil. Ini jantan dua-duanya ya. Saya dapatkan dari peman saya. Oke. Kita lanjut ke teman kita yang ke 10. Oke teman-teman. Ini dia yang ke 10. Ini adalah itik ya teman-teman. Ini bukan angsa ataupun bebek. Ini adalah itik. Cuma ini warnanya mirip angsa teman-teman. Jadi sengaja saya ambil dari tetangga saya. Setelahnya ini lucu sekali menurut saya. Bulunya itu beda dari yang lain. Jadi warnanya seperti angsa tapi ini ada itik. Tuh. Ini susah banget dipegang juga mau. Yang ini jantan. Kalau ini campuran ya warnanya. Masih kelihatan jisik biasa. Tapi ada corak putihnya di learnya. Masih campuran juga. Ini jantan. Yang ini setiap. Wow. Dia gak mau dipegang teman-teman. Oke. Kita lanjut ke teman kita yang ke 11. Let's go. Oke teman-teman. Untuk yang ke 11 ini. Sungguh saya sangat salut ya. Karena saya memang baru pertama kali. Ini adalah mamut teman-teman. Tapi yang jadi salutnya saya. Coba perhatikan teman-teman. Ini dari warnanya itu seperti tupai. Atau baji. Bisa dilihat. Betul gak? Ini dari bulunya itu kayak bajing teman-teman. Hanya saja ini tidak memiliki ekor. Kalau bajing itu ada ekornya teman-teman. Dan dari wajahnya juga agak mirip kan. Ini depasang teman-teman. Yang ini betina. Yang ini jantan. Sungguh saya baru melihat banget. Ini saya selama hidup saya ya. Baru kali ini saya melihat marmut yang berbulu. Warnanya kayak bajing. Atau kayak tupai teman-teman. Ini menurut saya unik banget. Ini terkesan kayak yang tadi saya kenalin. Tupai ya teman-teman. Tapi ini bukan tupai. Ini marmut teman-teman. Tapi ini kayak tupai. Hanya saja tidak memiliki ekor. Dan seperti biasa harganya juga lumayan teman-teman. Bukit sekali ya menurut saya. Oke. Kita lanjut ke teman kita yang ke-12. Let's go. Oke teman-teman. Yang ke-12 ini adalah burung puyuh. Di sini ada beberapa burung puyuh teman-teman. Ada kurang lebih 7. 7 ekor burung puyuh. Namun dari 7 ekor ini. Semuanya berbeda-beda jenis. Atau berbeda-beda warna. Bisa dilihat. Wow. Nah ini ada yang warnanya separuh putih. Separuh coklat. Unik ya. Dan ada juga ini warna putih. Matanya ini hitam sebenarnya. Semua kena bleed. Jadi kayak agak merah. Padahal hitam. Dan yang ke-3 ini. Warnanya kayak gini teman-teman. Kayak apa ya. Kayak batik juga. Cuma coklat ada hitam-hitungnya. Dan ini juga ada yang coklat muda. Kayak gini. Ini beda-beda warna ya teman-teman. Ada juga ini yang warnanya. Gini. Terkesan mirip. Tapi ini beda-beda semuanya. Ada yang albino ini. Yang kalau ini matanya merah teman-teman. Oke teman-teman. Mungkin ini yang ke-12. Dan kita lanjut ke teman-teman kita yang ke-13. Let's go. Nah ini adalah teman kita yang ke-13. Kita unboxing ya teman-teman. Nah ini adalah ayam kampung teman-teman. Kenapa saya rilis? Soalnya ini ayam kampungnya. Ada keunikannya. Dari bulunya sama kayak ayam kater tadi yang saya bilang. Kalau batu sunda itu rintit teman-teman. Tuh. Ini baru usia kurang lebih 3 bulan ya teman-teman. Masih anakan. Ini jantannya. Rintit ya teman-teman. Tuh bulunya kelihatan. Lucu ya teman-teman. Ini ayam-ayam kampung. Namun yang tadi ayam kater. Di sini ada 4 ekor. Oke teman-teman. Ini adalah teman kita yang ke-13. Kita lanjut ke teman kita yang ke-14. Let's go. Ini dia teman kita yang ke-14. Ini adalah burung puter albino. Kenapa burung puter ini disebut burung puter albino? Karena dari segi warna seluruhan barangnya memiliki warna putih. Serta dari matanya memiliki warna merah ya teman-teman. Maka dari itu burung puter ini disebut dengan burung puter albino. Nah ini adalah sepatang. Ini sudah menjadi indukan juga. Dan ini pejantannya. Ini betinanya. Biasanya burung seperti ini suka dilepasin di acara pernikahan ya teman-teman. Kita lanjut saja ke teman kita yang ke-15. Let's go. Oke teman-teman. Nah ini adalah teman kita yang ke-15. Ini adalah burung hantu jenis celepuk. Karena burung hantu juga banyak jenisnya ya teman-teman. Kalau burung hantu jenis celepuk ini biasanya suka bersarang di pohon kelapa. Ini masih anakan banget. Kira-kira ini menginjak usia 30 harian. Prediksi ini sepasang ya teman-teman. Lucu kan. Ini baru belajar terbang teman-teman. Tuh. Oke teman-teman. Kita lanjut ke teman kita yang ke-16. Nah kalau yang satu ini adalah kucing persia medium mixed flatness teman-teman. Karena dari hidungnya itu lumayan agak demek. Tapi tidak terlalu demek. Kalau persia kan itu banyak unitnya ya teman-teman. Ada persia mixed down, ada persia medium, persia flatness, serta persia thickness kan teman-teman. Nah kalau yang satu ini adalah silangan atau mixnya teman-teman. Ini dari hasil bersilangan persia flatness sama persia medium. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini long hair banget. Atau bulunya panjang, bulu kapas ya. Lembut banget teman-teman kalau dipegang. Lucu banget. Ini masih anakan. Ini berusia kurang lebih 3 bulan. Dan jenis kelaminnya ini betina. Lucu kan teman-teman. Oke teman-teman. Kita lanjut ke video selanjutnya. Teman kita yang ke-17. Let's go. Oke teman-teman semua. Nah ini adalah teman kita yang ke-17. Sengaja saya membawa dengan kandangnya. Karena binatang yang ada di dalam kandang ini sangat aktif atau agresif. Ini menurut saya sangat langka sekali teman-teman. Tetapi tidak asing. Di sekitaran kampung saya juga banyak. Ini adalah tupai kekes teman-teman. Seperti yang kita bilang tadi di video kedua. Itu adalah tupai kekes. Namun itu tupai kekes yang biasanya. Dan yang ke-17 ini. Tupai kekesnya memiliki warna tersendiri. Atau keunikan tersendiri teman-teman. Dan saya juga ini. Tengaja dimasukkan ke dalam kain. Terus diikat. Supaya dia tidak loncat-loncat di dalam kandang ini. Karena dia sudah memasuki usia remaja. Jadi memang kalau tupai kekes itu meskipun kita rawat dari belum melek ataupun dari baby. Setelah sudah memasuki remaja itu tetap sifat aslinya dia keluar. Dalam artian sifat di habitatnya. Seperti agresif aktif itu sudah pasti keluar teman-teman. Seperti apa sih keunikan tupai ini? Langsung saja kita buka ya teman-teman. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau tupai ini loncat-loncat atau tidak tershoot ya. Soalnya ini asik banget. Saya hanya memperkenalkan saja ya. Sebentar untuk kalian ketahui. Bahwa ini tupai kekes yang menurut saya langka banget. Ini bisa juga disebut dengan tupai kekes mosaik ya teman-teman. Kita lihat langsung ya. Ini ada sepasang ya teman-teman. Tupai ini bukan tupai biasa. Ini asli real. Atau bukan settingan. Ini teman-teman. Ini adalah tupai kekes. Bisa disebut tupai kekes mosaik teman-teman. Warnanya itu ada putihnya. Ada abu seperti ini. Ini sangat akib sekali. Berbeda dengan yang tadi teman-teman. Yang tadi itu tupai kekes biasa. Nah ini kelihatan. Ini warnanya itu putih. Ekornya itu putih. Ini langka banget teman-teman. Di bagian badan juga putih. Disininya masih terlihat sama seperti biasa. Bagus sekali teman-teman. Menurut saya ini sangat unik. Sangat langka ya. Ini betina. Nah kalau yang ini satu lagi jantan. Nah jadi yang jantan ini memang agak gak terlalu putih ekornya. Beda sama yang betina. Oke. Loh teman-teman lihat. Warnanya ini lumayan agak. Bisa teman-teman. Oke teman-teman. Seperti saya bilang tadi. Bahwa tupai kekes ini sangat aktif atau agresif. Jadi mungkin videonya cukup sampai disini. Kita lanjut saja ke video yang ke-18. Let's go. Oke teman-teman. Nah ini adalah teman kita yang ke-18. Sekaligus akhir dari video ini ya teman-teman. Ini adalah ayam berahma teman-teman. Bisa dilihat. Nah ini sepasang ya. Jadi ayam berahma ini memiliki kunikan tersendiri juga. Dari badannya itu bulat-bulat. Kayak tahu bulat teman-teman. Nah. Bisa dilihat dari lehernya juga. Ini bulunya banyak banget. Yang ini jantan. Yang ini betina ya teman-teman. Ini juga udah tua. Mau nyalur teman-teman. Kita lepas aja satu ya. Susah. Betina-teman saya lepas. Ini jantannya. Tuh dari bulunya ini. Lebak. Dan dari kakinya itu ada. Jadi kakinya itu ada bulunya kayak gini teman-teman. Kalau jantan itu kayak memakai canak color. Lucu banget pokoknya teman-teman. Kalau lihat. Wow. Oke teman-teman. Mungkin ini saja video yang gak usah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan ataupun kesalahannya dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like and subscribe. Selamat menikmati kami. Dunia Bindakan 27. See you in the next video. Bye. See you in the next video.